Kenaikan harga minyak curah serta minyak sayur kemasan di hampir seluruh wilayah tidak membuat daya beli menurun. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, pihak pengelola pasar dramaga menggelar pengawasan kesejumlah pedagang di pasar. Hal tersebut berdampak pula pada harga jual terigu, begitu juga harga jual sagu, serta gula pasir yang kini mulai kembali naik. Cuma kita jualnya masih harga lama ya, jadi yang naik terigu, dari Rp. 178 sekarang Rp. 181, selain terigu apa? Selain terigu, gula pasir naik juga, gula pasir naiknya perbal Rp. 5.000, baru 3 hari ini sih, kalau gula sama terigu baru harga ini? Dua pekan ya, dua kali datang barang ya, kalau minyak udah lama. Pada hari ini memang ada pengecekan harga, akan atau melakukan pengecekan harga komoditi, terutama yang sedang lagi ramai, yaitu harga minyak, harga minyak kelapa yang dari mulai curah sampai yang kemasan. Ada beberapa komunitis yang ada kenaikan ya, seperti seribu dan juga pasir. Dan untuk mengantisipasi terus naiknya harga minyak curah serta minyak kemasan dalam kurun waktu satu bulan terakhir, membuat pihak pengelola pasar menggelar pengecekan ke seluruh pedagang, agar kondisi tersebut tidak membuat daya beli menurun. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.